Intro Halo semuanya, kembali lagi di Vogue The Hanif Kali ini kita mau pasang power backdoor di Mitsubishi Expander Ya, biar kita gak kalah sama Ombi Channel ya Ini pasangnya sama kayak Ombi Channel di Supermekanik Dan bagusnya Supermekanik bisa datang ke rumah Jadi ini bukan karena khusus gue yang pasang, mereka datang ke rumah, enggak Kalian kalau misalnya mau pasang juga, pasang di rumah Ya misalnya gue belum ada STNK, Bawna Platformer, gak mungkin datang ke workshop kan Nah itu bisa langsung telpon ke telponnya, nanti kita taruh di deskripsi di bawah Nah, ini kebetulan full team ya Full team Uits, ada Okyoko yang langsung yang punya, terus kawan-kawannya sampai berempat datang ya? Iya, berempat Karena memang kan yang ideal tadi dari workshop, bosnya langsung ke rumah Oke Ya pokoknya bosnya langsung yang datang lah ya? Iya Hahaha Oke, kita akan lihat prosesnya, ini kebetulan udah setengah jalan Iya, setengah jalan, sebentar lagi Selesai Jadi, kita akan mulai dari awal dulu, yuk Jadi ini modulnya apa aja sih? Ini ininya ya, ini hidroliknya, buat elektriknya ya Ini kanan-kiri ya Kanan-kiri Terus ini? Buat di belakang ya Oh ini tombolnya ya? Oh iya, tombolnya Terus ini kabel? Kabel di depan gitu Oke Ini modulnya Ini modulnya ya? Oh iya, tombolnya Oh iya, tombolnya Ini apa nih om? Hah? Oh ini buat yang di apa? Eee... Oh buat ini, kaitannya ya? Ganti di sini ya? Iya, pengait Oke Itu juga ada itu di sana Nah, ini di sini apa lagi nih? Ini... Suction-nya yang ngarik nanti Oh ini kabel Ini kabel, suction-nya mana? Ini juga kabel ya? Boleh kabel ya? Iya Oke, oh ini suction-nya ya? Iya, itu juga Oke Sip Ini berapa kilo om total? Total 6 kilo Jadi nambah ginian mobil nambah 6 kilo ya? Terus sekarang lagi pasang buat tombol dari dalam ya? Ini modulnya tombol Sama agan ya OBD Oh, oke Jadi OBD-nya di jumper? Jadi itu OBD digunakan untuk mendeteksi Ya kan di modulnya Itu di P, R atau D Ya kan? Ketika di D Dia nggak bisa dibuka Oh, oke Aman ya jadinya ya? Iya, aman ya Jadi ketika dia lagi jalan Dia nggak akan bisa dibuka pintu backdoor-nya Harus di P atau N? Iya, di P atau N Dia baru bisa dibuka Oke, dan itu nggak Motong-motong kabel ya? Nggak, nggak ada Motong-motong kabel Karena dia di parallel Coba kita lihat Coba kita lihat Kita lihat Yang aslinya Dia masuk sini Yang ini akan keluar lagi di situ Oke Jadi nggak ada motong kabel sama sekali Dan OBD-nya masih bisa dicolokin ya? Masih bisa dicolokin Karena nggak ini ya? Iya, ini kayak ceweknya ini cowoknya Jadi sama aja Kita lockin lagi di sini bisa Sip Ini lampu kenapa dilepas juga Om? Iya, lampu dilepas Karena kan ini harus lepas sini dulu nih buat masang ini Oh Dan karena kita nggak ada ngebor Nanti nih kabel turun ke bawah Masuk sini Masuk sini ya? Iya, betul Oh, berarti nggak ada yang dibor-bor sama sekali? Nggak ada yang dibor Jadi kalau mau di standarin juga gampang ya? Gampang Jadi kalau mobilnya mau dijual Power backdoor-nya mau dijual lagi Bisa ya? Bisa Nggak mau rugi Nggak mau rugi Selama ini dia bracketnya juga diganti ya? Tapi ini semuanya plug and play Tidak ada yang berubah Ini asli Ini aslinya ya? Oke Terus selama ini yang lagi dipasang ini harus ada yang megangin ya? Iya, biasanya Biar nggak turun Biasanya kita pakai ini, peralon ya? Oh, ada peralon Iya Terus ini bisa pasang ke rumah nggak sih Om? Bisa Bisa, bisa Kita bisa pasang ke rumah Kita ngelayanin pemasangan di rumah Cuma kalau bisa hari biasa Karena kalau hari minggu di bengkel kita banyak Jadi Kita Banyaknya order keluar hari biasa Terus biayanya itu berapa Om? Masang beginian Om? Kita Untuk harga normal ini 6,5 Tapi kita lagi ada promo Bisa 6 juta lah Senin harga naik Om? Kayak iklan-iklan apartemen Minggu depan naik Terus kalau ke rumah ada tambahan biaya nggak Om? Untuk ke rumah kita nggak ada beda sih Cuma kita lihat lokasi juga lah Kalau makin jauh Jakarta oke lah Tapi kalau udah di Bekasi atau Tangerang tuh ada biaya tersendiri Iya Karena tol sama bensinnya beda kan? Iya betul Terus ini selain buat Expander ada buat apa lagi nih? Ada buat Pagero Sama Expander Sama ini Innova Innova Expander Pagero Sport Foxy ya Iya Kalau buat Santa Fe ada nggak? Santa Fe Ada Ada juga? Ada Oh aduh menarik nih Hyundai Complete Oh Hyundai Complete ya? Wah mantap Nah ini udah kepasang Sebelah kiri sama sebelah kanan Jadi lebih tebel ya Kayak ada steroidnya ya Abis ngegym Yang aslim tadi mas? Taftan kiri ya Iya Nah Ini Sebelum Dan sesudahnya jadi seperti ini Jadi jauh lebih tebal Ini memasangnya berapa lama kira-kira? Masang Biasanya sih kita cuma sejam Cuma sejam ya? Iya Cepet banget Sejam Itu juga udah diganti nih ya Oh ini udah diganti? Sudah Oh oke Nah ini kalau ada pertanyaan Ini apa sih nih? Ijo-Ijo Apa itu? Jadi kalau misalnya Macet dalam arti Wah airnya habis Usah kan dia nggak bisa Kebuka Kebuka dong Nah ini darurat Nah itu kan di belakang ini Yang ini Nah ini Ini Dibuka Orangnya masuk ke dalam Tariklah yang hijau tadi Oh oke Ini Ininya Sengaja warna hijau biar keliatan ya om? Iya Ini aslinya Jadi ini memang jangan dilepas nih Oh oke Ini aslinya nih ya Maaf Ini aslinya Ini aslinya Istrikan itu tambahan Harus pakai seiring tambahan Sambungan soket by soket Sambungan soket by soket Sambungan soket by soket ya? Iya Kayak begini kan semua soket by soket Nah ini Jadi Nggak ada potong-potong kabel sama sekali Nggak ada potong-potong kabel ya? Nggak ada potong-potong kabel ya? Itu penting banget sih Iya Jadi kalau mau di standarin juga gampang ya? Iya Yaudah tinggal Naik lagi kabelnya Oke Nggak ada pengaporan Itu modulnya ditaruh di belakang sini ya om ya? Iya Di belakang Ini nggak takut ini ya? Ke banting-banting terus termodulnya rusak? Oh nggak nggak Ini kan Apa Kita kabel tis rapet ya? Yang udah-udah sih kita nggak pernah Belum pernah ada kejadian Rusak gara-gara ke banting-banting Lagi pula juga nutupnya ini ya? Nutupnya halus ya? Semut Iya betul Sekarang di hari berikutnya Karena kemarin mau bikin video tentang Ini kemaleman Pasangnya Soalnya pasang TPMS-nya Mesti bawa keluar dulu Soalnya dia kan mesti ke dalam ya Jadi kita harus ke bengkel ban dulu Buka kulit bannya Pasang TPMS sensornya Abis itu pasang lagi kulitnya Yaudah Diisi angin Bawa ke rumah Jadi bolak-balik 2 kali Karena mobilnya kecil cuma masuk 2 ban doang Nah sekarang pintunya udah jadi Kita langsung bahas aja power back doornya Gimana cara membukanya Jadi ada 3 cara untuk membuka pintu belakang Pertama itu pakai remote Ini remote-nya gak ada tombol tambahan Pencet tahan lama disini Nanti dia akan otomatis terbuka Ini terbukanya harusnya lebih cepat lagi dari ini Cuman ini gara-gara dia pakai per dam Ini mobil kurang lebih nambahnya hampir 50 kg setelah tambah per dam Jadi agak sedikit berat Mungkin nambahnya sekitar 5-5 kg kali ya Beban 5 kg kan lumayan Tapi Ini masih dalam tahap yang ditolerir Dan Ini juga gak merusak garansi Meskipun tambah berat Nah terus Kalau misal kita mau tutup Kita bisa dari tombol disini Dan tombolnya ini Ini kalau kita giniin Dia nyala Ada lampunya Jadi gak usah ngeraba-raba Pas di tempat gelap Nah Ini kita pencet aja Dia langsung nutup Seperti ini ya Nah sekarang Ini kita Kuncinya disini Kita mau buka Bagasi belakangnya Paya kaki Tapi boong Gak-gak Ini gak ada sensor di kakinya ya Gak ada Nah kalau misalkan kita mau buka Itu juga gampang banget Jadi di expander ini Kita gak perlu sampai ganti switch Switchnya masih pake switch yang lama Terus kalau misalkan kita lihat Di bagian bawah sini Itu sebetulnya Expander ini Ada sebuah tombol kecil Tombol karet sebelah kanan sini Itu kalau kita pencet Ada kunci di tangan kita Atau di seliling sini Dia akan ngebuka kunci Jadi kalau misal kita bawa barang bawaan Gak sempet ngerogoh si kunci Kita pencet aja disini Buat ngebuka Nah ini Bukaan pintu Ini masih tetep sama Tapi kalau kita pencet seperti ini Dia otomatis ngebuka Dan kalau belakangnya mentok Misalnya ada tembok Dia langsung otomatis berhenti Gak maksa sampai Ini kita jadi baret atau rusak Jadi aman Kita buka lagi Nah gimana kalau misalkan Tiba-tiba Tiba-tiba ada orang iseng mencet Pas kita lagi ada di dalam Tenang Karena ini Dia ada detectionnya juga Dia akan otomatis naik lagi Atau misal sudah sampai sini Kita kejepit ya Dia akan otomatis Berhenti abis itu ada kayak Tling gitu Terus kalau misalkan kita lupa Ternyata dia pakai Power back door Terus kita mau tutup Tutupnya biasa Tenang aja Dia akan otomatis ngikut Jadi dia gak akan nahan sampai patah Atau segala macemnya Begitu pula kalau misal kita lupa Gak sengaja kepencet ke atas Tenang aja Itu juga gak akan merusak Karena dia akan juga otomatis ngikut ke atas Seperti itu Oke Sekarang gimana caranya Ngebuka bagasi belakang Kalau kita lagi dalam mobil Yuk kita masuk Nah jadi Disini ada sebuah tombol Yang tadinya ini kan kosong ya Gak ada apa-apa Nah dijadiin tombol buat power back door Kalau kita pencet seperti ini Dia akan otomatis ngebuka bagian belakangnya Dalamnya lama tutup Pencet lagi Dia akan otomatis tutup juga Terus tombol ini Kalau misal kita nyalain lampu Dia juga otomatis Ada lampunya Dan warnanya oran Sama seperti warnanya Mitsubishi Nah Kita nyalain dulu ya Terus sistem ini juga Dia terhubung sama OBD Gunanya buat apa Jadi kalau misalkan kita lagi di P Ini kita bisa pencet Tapi kalau kita masuk ke D Atau R gitu ya Kita pencet Dia akan otomatis Gak membuat terbuka Kalau di N Dia juga gak bisa Di D apalagi Jadi buat alasan keamanan Kalau misalkan lagi jalan terus kepencet Atau segala macem Dia cuma bisa dibuka pas lagi di posisi lagi di P Baru bisa dibuka belakangnya Jadi si power back door ini Meskipun dia aksesoris tambahan Jadi si power back door ini Dia sama sekali gak memotong kabel Terus gak mempengaruhi listrik Dan yang penting Dia tetap mikirin safety nya Kalau misalnya kepentok belakang Kena kepala Pas lagi menutup Atau ada ganjelan Atau kalau misalnya kita pas lagi posisi mengemudi Tiba-tiba Kepencet terus kebuka Itu gak akan kejadian Nah terus Sebelum kita akhiri video ini Kalau misalnya tadi nanya Dimana TPMS nya TPMS nya ada di bagian sini Ini kita bisa lihat PSI Tekanan bannya Semuanya pasti 35 Cet lagi Ini buat ngeliatin Temperatur bannya Yang depan lebih panas 43-43 Karena dia FWD Yang belakang lebih adem Kurang lebih kayak gitu Jadi ini gak kena rapi ya Di bannya rapi Juga gak pakai aksesoris nongol Di bagian atas itu juga Lebih proper lah ya Oke mungkin itu aja Vlog kita kali ini Kalau misalkan kalian pengen pasang TPMS Atau pasang power back door Bisa langsung ke super mekanik Gue kasih kontaknya di deskripsi di bawah Sampai jumpa di vlog berikutnya Kalau menurut kalian yang bermanfaat Dan ada yang ingin ditanyakan Bisa komen di bawah Ya jangan lupa untuk like dan subscribe nya Bye